Informasi terkini unjuk rasa di Ponpes Al Zaitun akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tinda Destiani dari Indra Mayu, Jawa Barat. Tinda, kalau sore hari ini apakah unjuk rasanya masih berlangsung di Ponpes Al Zaitun? Selamat sore Audrey dan juga Saudara. Betul sekali, ini sebetulnya memang baru selesai Audrey untuk aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa atau demonstran yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu untuk melakukan aksi unjuk rasa ke depan Pondok Pesantren Al Zaitun, Indra Mayu, Jawa Barat. Sekitar pukul 15, lebih 15 menit sudah selesai dan berangsur-angsur selesai. Namun saat ini, seperti yang bisa Anda lihat, di belakang saya masih ada beberapa pihak kepolisian, kemudian kendaraan kedai yang melewati. Itu memang merupakan tanda selesainya aksi unjuk rasa yang diamankan oleh kepolisian, yang mana pihak kepolisian ini gabungan dari Polres Indra Mayu, juga Polda, Jawa Barat. Tadi kami sempat memantau sejak pagi hingga sore hari selesainya unjuk rasa ini disambut oleh massa dari pihak Ponpes Al Zaitun ini yang merupakan massa pendukung Ponpes Al Zaitun dari setiap sudut manapun itu, begitu Audrey dan juga Saudara. Namun untuk seperti apa aksi ujuk rasa ini berlangsung, memang dari masa demonstran untuk bertemu dengan pihak Ponpes ini agak sulit rupanya karena memang pertama pihak Ponpes Al Zaitun ini sudah memasang pengamanan seperti memblokade pintu utama dengan menggunakan kawat berduri, kemudian juga pihak kepolisian sudah mengamankan jauh dari Ponpes, sekitar 200 meter jauh lebihnya. Dan ada pun pihak pengamanan dari pihak kepolisian ini informasinya akan disampaikan oleh KBP Fahri Sirega selaku Kapolres Indra Mayu. KBP Fahri Sirega selamat menikmati. Dan mereka sepakat, sepakat bahwa mereka akan mengikuti perkembangan dari lembaga-lembaga yang berkompeten. Dan disepakati juga bahwa pada pukul 15, lebih 15, kegiatan aksi ujuk rasa dinyatakan selesai. Ya Audrey dan juga Saudara, memang tadi sempat disampaikan juga bahwa kegiat dari ujuk rasa ini memang sempat tericu, ada aksi dorong-mendorong antara massa juga pihak kepolisian. Dan tadi juga kami sempat memantau bahwasannya demonstran ini sempat melakukan negosiasi bersama kepolisian untuk mereka ingin langsung menghadap ke Ponpes dan ingin bertemu dengan pihak pondok pesantren. Namun pada akhirnya pihak kepolisian tetap tidak memberikan penawaran dari para demonstran yang beraksi di depan pondok pesantren Azaitun. Kembali ke studio. Ya, tapi bagaimana dari pemerintah setempat untuk mengatasi polemik yang terjadi di Azaitun? Ya Audrey, sebetulnya memang sejak terhitung kemarin, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memetuk tim investigasi yang melibatkan beberapa lembaga seperti MUI Jabar, Kemenak juga, dan pemerintah setempat untuk melakukan investigasi secara langsung kepada pondok pesantren Azaitun Indramayu Jawa Barat ini dengan berbentuk dialog begitu. Namun sampai saat ini, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih terkait seperti apa proses investigasi, sudah sampai mana saat ini, dan kami juga sampai saat ini pun masih belum bertemu dengan tim investigasi apakah mereka sudah melakukan investigasi atau belum pada hari ini. Kami juga akan masih terus memantau seperti apa, dan akan masih mencari informasi kebenarannya seperti apa. Audrey. Oke, Ninda, kalau misalnya hari ini kan sudah selesai unjuk rasanya, apakah besok akan berlanjut lagi unjuk rasa di pondok pes Al-Zaitunnya, atau memang sudah selesai hari ini, sudah clear semuanya? Ya Audrey, ini bisa dibilang bahwa aksi unjuk rasa ini masih belum selesai. Audrey, kami masih belum mengetahui apakah rencana dari demonstran akan kembali ke pondok pes, namun kesimpulan di hari ini, memang demonstran ini belum bertemu dengan pihak pondok pesantren, dikarenakan adanya perbatasan dari pihak pondok pes yang memasang blokade, kemudian juga mengerahkan pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian juga menerapkan peraturan yang sangat ketat, sehingga para demonstran kesulitan untuk bertemu dengan pihak pondok pesantren Azaitun, Jawa Barat. Kami nanti masih akan mencari informasi lebih lanjut, Audrey. Karena belum ada titik temu, kemungkinan besar demo akan dilanjutkan pada besok hari. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani.